Assalamualaikum pemirsa mungkin diantara kalian ada yang mau buka door trim pintu Honda Brio caranya kalian sediakan dry dan kain biar gak luka, gak lecet door trimnya, ini ada lubangnya pas itu di pojok kalau Honda Brio ini Brio yang all new ya cuman kayaknya yang lama pun masih sama dan caranya pun mirip-mirip door trim pintu mobil yang lain ke lainnya itu hampir mirip-mirip cuman ini yang pertama itu biasanya yang dicongkel ininya dulu yang sandaran tangannya ini loh ini sebenarnya ada alat yang lebih spesifik lagi, yang lebih ini lagi ya modelnya kayak plastik itu congkelannya itu, ini saya gak punya karena saya bukan spesialis pintu ya saya pakai alat seadanya aja ini kita congkel muter itu banyak banget yang perlu dicongkel, muter itu yang pertama yang dari sisi luar dulu nanti ya, sisi dalamnya, congkel aja tidak apa-apa, yang penting apa, arah congkelannya itu loh diperhatikan satu-satu ya, jangan langsung apa, jangan langsung loncat-loncat ya nah itu ada soketnya dilepas itu soket pasti ada penguncinya ya semua soket ada penguncinya kalian pasti sudah paham nah terus baru kalian bisa buka door trim lepas skrupnya disitu karena ya rata-rata pada ngumpet disitu semua sisi skrupnya jadi kita lepasin satu per satu nanti door trim baru bisa kita lepas kebetulan saya ini mau perbaiki power window ini power window yang macet ini saya gak tahu macetnya kenapa maka saya harus buka dulu saya bersihkan dulu coba sebetulnya kadang biasanya ada yang kotor aja macet ada yang ya macem-macem lah masalah macet itu cuma saya ingin tahu aja saya buka aja coba sambil santai di rumah ini juga door trimnya harus dicongkel nanti satu per satu bawahnya kayak apa kalau saya ngomongnya ceplian ya apalah klep-lepan ini ya kan nah kalau istilah saya gak begitu paham ini yang penting saya tahu bukanya ceplian ikilah secongkel ya kan bawah dulu kalau bawah sudah semua sama samping yang baru ke samping kalau sudah samping baru yang atas ditarik itu diangkat lah ditarik diangkat ini sudah semuanya dan nah sebenarnya yang di kecepian itu hitam-hitam itu kalau dicopot lebih gampang cuman saya cari praktisnya aja gak saya copot nah ini tinggal diangkat ke atas nah ini sudah seperti ini aja kita copot cuman biasanya yang itu nyangkol ya yang bukaan pintu itu ya cuman itu nanti diputer aja udah lepas itu kan pakenya kawat itu loh jantolan itu itu gak apa-apa kayak kayak rem-rem itu loh motor sepeda itu seperti itu nah kalau sudah terbuka seperti ini kan lebih gampang kalau kalian mau misalkan ada upgrade speaker yang di pintu itu ataupun kalian mau perbaiki power window yang macet ataupun yang lainnya gitu kan nah ini kebetulan saya perbaiki power window yang macet karena ya gak tau ini sih macetnya kenapa coba saya bersihkan dulu aja nanti kalau gak sembuh ya nanti saya ganti aja ini saklarnya mungkin switch saklarnya ini sekian dulu dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh